Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Pemirsa derby Jombang menutup babak 16 besar grup K yang dikelar di Stadion Supriya di Kota Blitar. PSID Jombang dan Putra Jombang yang sama-sama berpeluang menjadi pemunca grup tampil ngotot sejak menit awal. Kemenangan Putra Jombang di depan mata pupus ketika PSID Jombang mencetak gol di masa injury time, skor imbang 1-1 menutup laga ini. Dua tim pemuncak grup K babak 16 besar Liga 3 Jawa Timur akhirnya bertemu di ujung pertandingan penyisihan grup. PSID Jombang yang berada di posisi teratas menghadapi Putra Jombang yang menduduki posisi kedua. Pada derby Jombang di Stadion Supriya di Kota Blitar ini, kedua tim tampil ngotok. Gempuran anak asuh Nusya Dera sejak menit awal beberapa kali mampu merepotkan pertahanan PSID Jombang. Hasilnya pada menit ke-14, Wisal El Burji mencetak gol usai memanfaatkan umpan lambung Vega Gandhi dari sayap kanan pertahanan PSID Jombang. Tertinggal satu gol tak membuat Didit Febrianto dan kawan-kawan patah semangat. Mereka terus mencoba mencari celah dengan memanfaatkan duet penyerang mereka, Ferry Cahyo dan Sugiyanto. Tercatat tiga kali PSID Jombang mempunyai peluang untuk mencetak gol, namun keeper Izul Kak Nur bermain apik pada pertandingan ini. Skor 1-0 menutup babak pertama. Memasuki babak kedua anak asuh Heru Sunarno langsung menekan pertahanan Putra Jombang. Strategi menyerang diterapkan dengan baik oleh pemain PSID Jombang. Putra Jombang yang terkepung mencoba keluar dari serangan dengan bermain keras. Kemenangan Putra Jombang pupus sebelum laga usai. Setelah PSID Jombang mampu mencetak gol pada menit ke-92 dengan tendangan kerasnya di dalam kotak penalti. Skor imbang 1-1 bertahan hingga wasit Syah Putra asal kota Batu meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan. Dengan hasil seri ini posisi Putra Jombang digeser persekap kota Pasuruan yang sebelumnya mengalahkan kesebelasan nganjuk ladang FC dengan poin 6 dan Putra Jombang dengan poin 4 berada di posisi ketiga. Dari Blitar Toto Kidaryono, KSTV Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV.